Intro Oke ya Jadi di video kita kali ini Gue akan evolve Gilgamesh Tapi sekarang masih level 95 Ini udah kelar sih sebenernya sih Udah 8 ribu takdownnya Dan gue juga udah punya Ini juga udah cukup ya Apa sih Holy Grail gue juga udah cukup 434 Tapi ini ada Lancer sekarang Dan gue punya 22 ribu gem Dan gue denger Lancer katanya sih Oke lah ya Kritikal gitu lah Jadi Lumayan keren juga Jadi gue akan coba untuk dapetin Sekaligus buat naikin levelnya Si Gilgamesh Oke siapa tau gue dapet Legendary-legendary gitu kan Ini autosale-nya gue ilangin dulu deh ya Nah oke Jadi kita langsung aja Gacha dulu temen-temen ya Baru abis itu kita akan evolve oke Oke ya Gak dapet Jadi yaudahlah ya Udahlah cukup 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 Gue gak perlu Gacha sampe Full temen-temen ya Karena Tujuan gue sebenernya Pengen buat naikin levelnya Si Gilgamesh doang Jadi gue kayaknya Gak butuh gacha sampe dapet Lancer Kecuali ntar Medaya Medaya kayaknya gue pengen dapetin sih Antara Medaya Kalau enggak Archer kayaknya Medaya sih Soalnya Archer tuh Dia sama-sama ground juga Karena Lensi Apa Lancer lagi Saber keparen itu Udah ground Jadi gue rasa Gue gak terlalu butuh ground lagi Jadi kayaknya gue akan coba untuk Dapetin si Medaya aja Karena dia heal unit gitu kan Heal unit baru Dan katanya Lumayan bagus Bahkan bisa menggantikan Metal Knight ya Jadi ya Kita akan coba aja Ini Gilgamesh bentar lagi Harusnya udah 100 Ya dikit lagi Let's go Ayo doang Gue gak perlu gacha lagi dong Gue gak mau buang-buang gem Anjer Tidak Gak kurang lagi Anjer Gue pakai apa ya Kita kasih makan yang burik-burik Ini Sasuke ngapain dah Gue simpen-simen Anjer Sasuke Shaini Ya bentar Gue akan kasih makan dulu Ya baru abis itu Kita akan Showcase Alright Sudah 100 Sekarang kita akan langsung aja Evolve Teman-teman ya Harusnya sih udah cukup sih Bahannya sih Karena gue juga ada cukup Bintang-bintangnya juga ada cukup Udah punya 4 tuh kan Starfur threadnya udah 4 Ya harusnya Harusnya udah cukup sih Let's go lah Kita coba aja Bantu ya Gue punya Buat ngereroll threadnya ya Kayaknya gue gak punya deh Iya gue gak ada ya Gue abis soalnya pak Ya abis Ini ada saat Ada nih sebenernya bisa Cuman gak bisa dituin gitu kan Lucu gitu Yaudah lah Kita re-roll dulu ini ya Seperti biasa Kalau kita mau evolve ya Re-roll dulu pak Ininya pak ya Nah kita re-roll dulu Siapa tau dapet SSS Oh imagine A minus A plus A minus Udah bagus Udah bagus cukup ya Gak usah aneh-aneh ya Gitu kan Kemarin hoki aja tuh Gue saber bisa SSS anjir Oke Kita langsung aja Ya udah cukup ya Laser Grail Pakai Star Fruit Yap udah bisa Jadi kita langsung aja 40% attack Plus Enuma Elise By the way nih Gilgamesh Tadi pas gue coba Sebelum evolve Itu dia damage nya 100 ribu no buff Oke Waktu masih belum evolve 107 ribu sih Kalau gue cek sih Jadi ya Jadi ya lumayan Sebenernya lumayan sih 100 ribu itu lumayan banget loh Belum evolve anjir Jadi itu lumayan banget Oke Jadi ini harusnya bagus ya 40% attack soalnya Harusnya lebih gede daripada Si Saber kemarin Plus Enuma Elise Wow Gilgamesh Gila Let's go Kita langsung ngecek aja Gila OS Oke S minus SPA nya ya Alright Alright Dan dia magic Temen temen ya Jadi kita harus pakenya Tuh bukan on win Kita pakenya Si Wenda Wenda Eh Wenda Kalau enggak si Livi Livi gimana Livi kita pake Livi Yuk let's go Kita langsung coba aja Di infinite Let's go Oke Ya Kita langsung aja Taruh Gilgamesh Gila Gilgamesh Mahal cok Awal-awal nge spawn aja 2500 guys Jadi lumayan banget Dan dia Land AOE cuy Awal-awal ya Oh my god Alright Kita langsung aja Anjir Udah keren pak Udah multi hit Anjir Look 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 Duh 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 multi hit ya Anjir keren bet cuy Oke Oke bentar Gilgamesh sih bisa taruh berapa ya Kemarin gue pas saber lupa gitu kan Sekarang kita coba Kayaknya tiga sih Ya kayaknya tiga deh Yap Tiga ya Tiga Gilgamesh Temen-temen ya It's not that bad Kita liat damage-nya dulu berapa temen-temen ya Oke Kita langsung aja Kita upgrade yang ke pertama temen-temen Bisa liat damage-nya jadi 17.000 Di awal-awal cuman 7.000 damage-nya ya SP tapi 6.4 Bagus banget Lalu range-nya 25.8 Oke Ini gue gak ada trade apa-apa ya No trade at all men Dan gak ada S ada sih S cuma SP Tapi S minus anjir Jadi kayak gak begitu Ngaruh-ngaruh banget lah Oke Harganya 3.000 Let's go Kita upgrade aja Update yang kedua Collapse Langsung Udah berubah pak Collapse ya Update kedua Collapse Lalu damage-nya jadi 38.000 Anjir Nice Lalu SP 6.4 Dan range-nya 26 Harganya 3.500 Alright Kita liat Collapse Oh udah berubah jadi Circle Iya oke Dan Sudah Oke Enkidu kah itu Wait Iya kah Enkidu kah Sudah Sudah Ya kayak gitu temen-temen Tapi gak jadi multi-hit Anjir Dia tidak multi-hit Pas udah berubah jadi Collapse Oke Tapi ya I mean oke lah Oke lah Oke oke Damage-nya Damage-nya lumayan sih Update yang ketiga Sekarang ya Update ketiga Damage-nya jadi 51.000 SP-nya 5.9 Nice Dan range-nya jadi 27.9 Harganya 5.000 Let's go Upgrade yang keempat Damage-nya jadi 80.000 SP-nya 5.9 Dan range-nya 29 Harganya 6.000 Enggak Enggak mahal-mahal banget sih Sebenernya sih Harga upgrade-nya itu Enggak mahal-mahal banget Cuman 5.000 6.000 7.000 Ini naik terus ya 7.000 nih Update yang kelima sekarang Gets of Babylon Oke Dan damage-nya jadi 124 ini setau gak Sebelum F-off Dia cuma mentok sampe sini doang Si Gets of Babylon-nya nih Jadi 124.000 SP-nya jadi 8.7 Tapi ya Hmm oke lah Tapi harusnya sih Multi-hit ya Gets of Babylon gitu kan Dan range-nya jadi 31 Oke Harganya 7.000 Let's go Oke kita liat Circle EW tambah gede Dan Yep Gets of Babylon Kalian bisa liat Ini gue bikin last dulu Oke Karena dia nyerangnya malah ke depan Anjir Oke ya Multi-hit kalian bisa liat ya Multi-hit bagus banget Suka banget gue sumpah Oke Let's go Kita naikin aja Upgrade yang ke-6 sekarang Damage-nya udah 146.000 SP-nya 8.2 8.2 ya Dan Si range-nya jadi 30 32 Oke Oke lah Cuman circle EW-nya rada kecil lah sih Kalo menurut gue kayak rada kecil gitu deh Hmm Mir-mir kayak cyber kemarin cuy Jadi oke lah Kita naikin dulu Harga 9.000 Let's go Upgrade yang ke-7 kan Lihat langsung aja Harga 12.000 Ya Enuma Alice Oh my god This is shit man Buset damage-nya anjir Damage-nya oke sih Badi ini belum hybrid kan Wait wait Gue cek dulu Belum-belum Eh udah hybrid nih Wait what Udah bisa nyerang flying unit What Wait 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 Udah bisa nyerang flying unit Dari kapan anjir Kayaknya dari Gate of Babylon deh Iya gak sih Kayaknya dari gate of Babylon Ini awal-awal Awal-awal gak lah ya Dia gak bisa nyerang awal-awal tuh Gak bisa nyerang flying unit Awal-awal Dari collapse Dari collapse Dari collapse juga belum Iya berarti bener Dari Dari dia berubah jadi Gate of Babylon Yang artinya Sebelum evolve aja Udah hybrid anjir Sebelum evolve aja Udah hybrid anjir Gokil Alright 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 Let's go Upgrade yang ke-8 Enuma Elish Oh Damagenya jadi 337.000 Dan SP-12 Jadi lemot bet ya Oke lah Gak apa-apa lah Dan range-nya jadi 35.4 Harga 15.000 Enuma Elish Jadi kayak gimana Hmm Circle AOE-nya kok kayak Gak terlalu Wah cekren Wajir Wajir Oke 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 Cuman circle AOE-nya Kenapa Gak terlalu gede ya Menurut gue ya Gede sih Sebenernya gede sih Circle AOE-nya gede Tuh 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 Sampai segini anjir Harusnya tuh kayak Circle AOE itu gede banget Cok Tapi ya Oke lah Oke lah lumayan lah Efeknya keren banget ya Oke Update yang ke-9 sekarang Damage-nya jadi 439.000 Anjir keren Bercuk Oke Ya Dan SV-nya jadi 11,9 Dan range-nya jadi 36,5 Oke lah Range-nya juga gue Gak terlalu suka sih Kayak biasa aja gitu Dibandingkan kayak Cyber kemarin Range-nya sampai 44 Anjir Gara-gara triple S Tapi tanpa triple S pun Itu mungkin 41,442 Jadi Ya masih lebih gede Cyber sih Range-nya ya Oke Harganya 25.000 Ini kayak terakhir deh Eh belum aja Masih ada lagi Oke Oke Update yang terakhir Harusnya di 10 ya Update 10 Gila Damagenya boleh juga sih 513.000 SP-nya tapi 11 SP-nya 11 Lalu dia Range-nya jadi 37,6 Harganya 30.000 Yap Itu udah terakhir Ya ini damage akhirnya 513 13.000 Dengan SP- A 11 Karena gue S- ya Jadi kalau misalkan Kalian gak S- A Mungkin Ya mungkin jadi 11,5 Maybe Atau mungkin 12 Ya mentok-mentok 12 Tapi ya It's okay Ini no trade apa-apa Temen-temen ya Jadi gak ada Gak ada trade apa-apa Ya ini basicnya aja Begini udah Oke 513.000 Ya DPS-nya sih Kayaknya lumayan bagus juga sih Cuman Kayak lagi nih Range-nya gak sampai 40 Anjir Jadi lebih bagus Kalau misalkan Kalian dapetnya tuh kayak Divine maybe Ya Atau Celestial Yang ada nambah race sedikit lah Atau sniper Kayaknya lebih bagus lagi Mungkin ini kalau pake sniper Jadi 40 ini Kalau ada sniper Jadi range-nya 40 Jadi lumayan banget sih temen-temen ya Alright Ya Kita langsung aja Kita buff dulu Pake Oshii Seperti biasa ya Kita buff pake Oshii By the way Si Gilgamesh tadi tuh Sebenernya Lumayan loh Harganya lumayan mahal juga Ya lumayan mahal juga Kalau dibandingin sama si Saber kemarin Cuman dia hybrid gitu kan Jadi ya oke lah 560 ribu pake Oshii Kita sekarang akan naikin Gil si Grivin Ya Grivin Gagamesh ya Grivin Yang mahal banget nih sekarang nih Grivin nih Oke lah ya Gue akan Ya naikin si Grivin dulu oke Mari kita lihat 4 Livi Max ya Apakah langsung 100% Grivin Kayaknya enggak deh Enggak kan Gokil Perlu 5 Ah gila nih sumpah Grivin Grivin jadi tidak worth it banget bro Sumpah buat ngebuff aja Butuh 5 loh 5 Livi Full apaan Coba anjir Anjir By the way Gue baru nyadar Gates of Babylon itu dia Multi hitnya 4 Anjir nih liat nih ya Multi hitnya itu dia 4 kali pak Liat nih Liat 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 1 2 3 4 Gila 4 multi hit Anjir enuma elisi Damn Lumayan sih Lumayan 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 Kemain ada yang bilang Ini mah bagusnya Buat ngancurin shield bang Gue rasa enggak sih Kalo buat ngancurin shield ya Mending gue pake guild dart sekalian gitu kan Yang emang khusus buat ngancurin shield Cuman Kalo buat ngancurin shield No really man I mean Banyak banget karakter yang Yang Lebih bagus buat ngancurin shield gitu Dia emang Digunain pure damage aja sih Damagenya gila sih Kita lihat tuh 590 ribu Belom dibuff anjir Baru dibuff sama OC doang anjir Sama ini nih Ini gue naikin Aduh Belom lagi ya Udah cukup lah Harusnya udah cukup sih Harusnya udah 100% Udah 113% Let's go Kita liat Jadi sejuta harusnya ya Yep Jadi 1,1M Damn bro Ini kalo gue kasih Livi lagi Harusnya sih Jadi 1,7 Mungkin ya 1,7 Atau mungkin sampe 2M Kita coba aja oke Kita buff aja yuk Let's go Oke Kita liat langsung 100% buff Jadi 1,6 ya kan 1,6M Yang Lebih gede Daripada si Saber kemarin ya Tapi range nya 37 Dimana dia lebih kecil Daripada si Saber Sebenernya Dan SPA nya juga 11 Anjir bayangin gak sih Ini gue S- 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 aja masih 11 Anjir Jadi Kalian mau tinggi Sekalipun Paling Cuma 10 10 SPA Mentok-mentok 9 lah 9 SPA tuh Kayaknya udah bagus banget Buat Gilgamesh Cuman ya Oh my god 11 cuy Masih lumayan lama sih 11 nya menurut gue Temen-temen Yang mending gue Guts sekalian Anjir Ya gak sih Guts bleed lagi Anjir Ini lebih bagus sebenernya Dan ini range nya juga 37 I mean 37 It's okay It's not that bad Cuman Kayak rada kurang ya Kalau menurut gue Jadi ya Terserah kalian Kalau kalian Pengen dapetin apa enggak ya Karena menurut gue Gak terlalu worth it sih Cuman Secara damage Damn bro Cuman banyak yang bisa Menggantikan sih Kayak misalkan Guts Harganya juga dia Lumayan mahal kan Jadi mirip-mirip lah Guts Poseidon Masih Menurut gue damage nya Masih lebih bagus gitu kan Dan mereka Aoe bro Full AOE Dan range nya juga Bagus gitu 30an gitu Si Guts Sama Si Poseidon Gitu kan Itu dia sama Ainz Ainz juga sama tuh Temen-temen ya Ainz lebih gila lagi pak Jadi ya Gilgamesh nih Kalau kalian emang Ngefans banget aja Kayak gue Gue kan dapet Pengen dapetin Gilgamesh Karena emang Keren anjir Gilgamesh keren pak Sumpah Cuman sayangnya di gamenya Gimana ya Kayak rada kurang ya Menurut gue cuy Semoga nanti Di buff lah ya Semoga Di buff mungkin Ininya kayak apa sih Dibikin AOE gitu Tapi enggak sih Kayaknya Enuma Elis Emang gak cocok AOE sih Enuma Elis emang cocoknya Circle AOE gini Karena dia kan nembak gitu kan Gak mungkin full AOE Beda sama si Ainz ya Eh oke ya Thank you temen-temen Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dari awal sampai akhir Like aja yang suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe-subscribe yang mau Gak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Soooo Baby baby run Baby baby run Hey like that Baby baby run No I won't run Bye